Halo teman-teman balik lagi di video counter set ya Oke jadi di video kali ini untuk nyambungin konten kemarin yaitu early game ya untuk newbie Oke sekarang mid game nih limit game untuk se bisa untuk nyobi mungkin karena harusnya early game itu harusnya ya harusnya kalau ya kalau-kalau kalian mainnya nyantai sih di hari kedua selesai harusnya cuma buat kalian yang pengen atau kalian punya waktu yang banyak harusnya hari ke hari pertama kemarin kalian udah selesai gitu ketika nyelesain early game semuanya ya maksudnya ya apa mainstream yang episode 4 itu harusnya udah udah selesai karena aku pun nyelesain itu cuma butuh waktu 8 jam yang lama itu karena main caturnya ya main caturnya itu yang lama jujur tapi buat battle nya itu cepet-cepet aja jadi 8 jam itu waktu yang cepet aslinya enggak sih lama kalau sekarang hitungannya lama karena sekarang banyak unit yang lebih bagus dan otomatis kalian bakal jauh lebih mudah gitu nyelesain early game Oke jadi sekarang kita masuk ke mid gamenya Oke jadi di video kali ini soal mid game ini aku lebih fokus ke arah kalian harus ngapain aja sih secara daily terus apa-apa yang perlu kalian eh perhatiin secara weekly juga ya secara weekly Oke kita langsung mulai aja Oke yang pertama adalah daily farming ya banyak banget yang tanya daily farming itu yang word dimana untuk ngabisin ethereum kalian Oke jadi setelah kalian ini nyelesaikan episode 4 sampai yang hard juga menurutku harusnya aku lupa sih detailnya aku lupa tapi harusnya convert ops ini Nah aku ulangilah ya banyak yang mungkin belum tahu disini supply of present kalian klik terus paling kanan convert ops Nah ini adalah resource penting kalian yang harus harus kalian selalu lakuin secara daily ya secara daily Oke jadi eh yang pertama adalah yang dua ini info ini sangat penting ya yang namanya info ini sangat penting ini eh buat kalian para newbie ataupun comeback player ini adalah resource yang sangat penting karena kalau kalian sampai kehabisan ini nih kalian pasti bingung bakal apa namanya kalian pasti bingung bakal ngepuk ngeprogressnya tuh gimana gitu jadi eh gunakan secara wise si info ini jangan kalian buang-buang tuh hal yang tidak perlu gitu oke terus yang kedua yang paling sangat wajib kalau kalian pengen berkembang nyicil sih nggak langsung kerasa deh impactnya ya jadi sip sip itu kan kan perlu banyak resource ya untuk ngebuat Nah salah satunya box tadi bisa dapetin resource-resource ini ya restore-resource ini bisa kalian dapetin dari yang namanya apa sih tadi yang convert ops yang tadi gitu kecuali yang ini ya skematik ini beda skematik itu kalian bakal bisa dapet di bagian exchange center terus kalian ke right eh dive sorry ke dive nah ini ada dua ini yang bisa kalian beli dan ini poinnya ada dapet dari dev nanti aku bakal kasih tahu kalian cara dapetinnya tapi intinya eh skematik bisanya dapet dari sini bisa sih dapet dari yang lain atau dari shop tapi eh yang paling utama dan paling banyak itu dari sini dan ini stoknya itu weekly jadi perlu diperhatiin weekly ya Oke jadi cuma bisa kalian ambil mingguan jadi kalian nggak bisa kalau kalian rencana buat chip ini kalian bisa langsung buat dalam satu hari gitu nggak bisa ya bisa sih sip ini satu hari kelar ya untuk n game untuk n game player tapi untuk mid game kalian bakal nyicil sampai eh beberapa minggu satu bulan mungkin paling cepet Enggak dua minggu itu paling cepet sebulan itu ya standarnya mungkin buat kalian yang enggak ngejar apapun gitu atau mainnya nyantai aja Oke nextnya adalah convert ops daily tanning binary ya tanning binary disini eh aku enggak akan bahas panjang lebar karena ini kepakainya di endgame jujur aja ini aku farming pun aku diemin serius ini aku diemin sampai empat bulan atau tiga bulan gitu sampai aku punya seribuan gitu tuning binary ini jadi ini ini bener-bener nggak aku sentuh intinya tetap di farming gitu tetap di farming dan tuning banner ini juga kadang ada di bagian challenge ya Nah ini nih di bagian challenge sini ada tuning binary cuma menurutku ini enggak bisa diselesaikan sama player baru ya player baru aja nggak bisa nyelesaikan ini jadi nah ini kalian abaikan dululah kalian abaikan dulu ini bisa karena serius player baru nggak bisa bisa nyelesaikan ini harusnya terus disini juga kalian yang butuh kredit banyak kalian bisa langsung ke challenge terus kalau lagi ada klo kloi kredit search ini ya silahkan kalian farming kredit disitu ini jauh lebih banyak tapi sekali lagi eh meskipun kredit kalian dapat baik lebih banyak di kloi kredit search ini tapi karena ada event stack yang otomatis banyak resource penting atau bagus buat kalian new player atau player baru dan comeback player disini kalian bisa dapet info juga by the way jadi ya di sini kalian lebih utamain kalian beli semuanya kalau player baru sama player comeback ini beli semua bagus semua meskipun enggak kalian pakai sekarang ini bagus semua dan kalian bisa dapat sekitar 40ribuan kredit kalau nggak salah sekali kalian main ini jadi rewardnya not bad gitu dan sesuai dengan kebutuhan tingkat kebutuhan pengeluaran yang harus kalian lakuin gitu kalau tentu aja kalau disini bakal lebih banyak cuma eh kan nggak kalian nggak akan menyelesaikan yang ini ya paling-kali menyelesaikan inilah ya paling-kali menyelesaikan ini jadi harusnya cuma beda 20ribuan gitu beda 20ribu atau 10ribu jadi tetep event stack ngasih kalian lebih banyak apa namanya drop rate eh bukan drop rate sorry drop unit equipment dan eh high appraisal buat kalian leveling unit jadi kayak gitu oke terus side story side story ini semuanya ya semuanya kalau bisa wajib kalian lakuin secara daily ini sekitar lima ribu ether nih eh enggak sorry kalau sekarang udah beda sih kalau dulu tuh cuma sekitar empatribuan ethernium kalau sekarang itu harusnya ada sekitar 8ribu ethernium apa ya cuma sekarang aku udah ngurangin beberapa set story buat enggak aku farming sih jadi ya sekitar segitu lap 8ribu adalah kayaknya farming disini tuh ethernium Oke jadi kayak gitu terus kalau secara daily kalian udah selesai semuanya atau lak kalian lagi nggak ada event stack terus kalian nggak ada kloid kredit terus kalian ngapain gitu ya kan farming yang ngapain bang farmingnya kalian langsung ke supply operation terus ke arah talent recruitment nah ini penting ya disini penting kenapa penting karena level unit atau limit fusion itu tuh ngaruh banget jadi dari level 100 sampai ke level 110 tiap kenaikan dua level atau tiap kalian limit fusion itu nambah status 100 unit kalian 2% jadi disini beberapa unit bakal penting buat buat kalian pakai gitu loh contohnya ya Kim Sobin tapi enggak nyaranin kalian farming dia dulu dia walau dia lebih ke arah buat kompetitif jadi buat new player abaikan dia dulu nggak papa kadang langsung ke klinsian ya klinsian ini buat daily jadi buat daily direct ya nanti kita bahas juga ini aku sering kalian 110 in secepat mungkin ya secepat tapi bukan berarti kalian ngabaikan event stack dan convert ops gitu ya terus Evelyn juga best healer untuk SR jadi eh 110 dia nggak masalah nextnya adalah Ryan Ryan juga 110 in kalau bisa kalau udah kebuka juga Ryan 110 in karena dia bakal jadi tank yang solid buat kalian bahkan aku sampai sekarang di level level stack yang tinggi aku masih pakai dia jadi dia ya tanker SR yang cukup kuat lah enggak sih enggak cukup buat kuat banget menurutku untuk PVE ya oke jadi kayak gitu untuk dailynya deh nextnya adalah simulasi ya simulasi nah ini yang paling sangat penting dan kalian nggak bisa mengabaikan ini ya jangan kalian dikerjain dan kalau kalian sekalinya ngerjain aku harap kalian bisa sampai ke difficulty tertinggi alias yang tag training ke-6 defense training ke-5 anti-air ke-5 gitu jadi ini bener-bener sampai yang tersulit gitu ya oke jadi sini eh kalian bisa dapat appraisal tentu aja buat naikin level unit kalian terus yang defense ini penting karena kalian dapat buku buat naikin level skill unit kalian ya oke tapi yang paling penting untuk player baru itu adalah anti-air training ini secepat mungkin karena m.co ini juga paling gampang sih hasilnya dari semuanya ini anti-air training kalian wajib langsung yang terakhir ini penting banget karena ya hadiahnya APT core APT core ini buat kalian limit break supaya cepet-cepet kalian max level ya jadi ini sangat-sangat penting jadi bener-bener aku berharap kalian eh nyelesaikan secepat mungkin yang anti-air training ini di difficulty terakhir terus secara daily jangan lupa kalian selalu beli ini sekali sekali aja sekali aja 30 kuat sekarang kalian dapet dari misi Aduh sorry di situ di sini nggak ada ah misi ini ada ya jadi kalian dapet dari misi itu kuat sebanyak 60 jangan lebih dari 60 ketika kalian spend secara daily ya karena ya kalian pasti bakal minus gitu kuat kalian bakal minus terus jadi ya sekali aja kalian beli dua kali boleh sih cuma ya kalian nggak akan ada penghasilan kuat minimal sekali aja maksimal dua kali beli tiket simulasi yang anti-air ya anti-air training ini supaya kalian cepet-cepet ngeratain unit kalian di level 100 semua gitu jadi kalian bisa full auto dengan enak gitu ya kan untuk daily daily kalian eh terus skill up unit ya yang kedua skill up unit di sini aku jarang sih bahkan enggak pernah menurutku ya aku enggak pernah spend ke simulasi tiketku untuk kesini ya untuk kesini enggak jarang banget tau dan di sini yang paling penting adalah skill up unit itu saya ke unit yang level 1 atau 1 atau oh nih level 79 skill training itu kalian juga butuh info nah ini kenapa bilang daily info itu yang paling kalian perlu in di awal-awal karena kalian butuh info buat naikin level buat butuh info buat dev jadi pengeluaran info itu cukup banyak menurutku untuk free ah bukan free player sorry untuk nah yubi jadi ya gunakan secara wise jangan buang-buang dan untuk skill up unit menurutku kebanyakan sih ya kebanyakan itu contoh aja sih kalian baca-baca dulu skillnya ya kayak misalnya sih kalwong kalwong disini yang paling bagus adalah special skillnya harusnya ketika kalian ketika ya aku ini langsung omong aja ketika kalian udah level 5-in kalian bakal ngerasa banget ngerasa banget kegunaannya kailwong special skillnya level 5 kalian bakal ngerasa banget kenapa kailwong bener-bener OP atau recommended buat kalian newbie itu bakal kerasa ketika special skillnya level 5 jadi kalau kalian punya kailwong cepet-cepet special skillnya di level 5-in setelah itu baru pasifnya pasifnya level 5 karena karena damagenya kelwong itu bakal gede banget untuk PVE di pasifnya level 5 ini ya jadi ya contohnya itu aja sisanya ya kalian sesuaiin kalian baca-baca lah kalian pasti ngerti dan menurutku setelah kalian melewati mid game ini kalian bakal punya unit-unit kesayangan atau unit-unit yang kalian ngerasa OP atau kalian bener-bener ngerasa unit tersebut berguna banget buat tim kalian gitu kalian pasti udah ngerasain hal itu ya kecuali awakan unit ya kalau awakan unit mah udah lah hehehe berguna semua wak aduh oke nextnya adalah SOP ya karena tadi aku udah nunjukin kalian bahwa income kalian untuk quads itu cuma 60 quads aku saranin untuk awal-awal ini sampai unit yang kalian punya semua atau unit-unit core atau unit-unit daily kalian buat ya daily itu di level 100 aku sangat menyarankan ya kau saat menyarankan jangan pernah refresh shop ini ya jangan pernah refresh shop ini oke dan pernah refresh shop ini Oh ya sekali lagi untuk simulasi ya untuk simulasi tadi tiketnya kalian juga bisa dapat dari world map terus di branch nah kalau kalian great success kalian bisa dapat tiket simulasi nah tiket simulasi ini kalian gunainnya dimana kalian gunainnya di storek nah ini kalian langsung use nah kalian bisa nuker ke yang manapun jadi ya gunanya kayak gitu jadi akhirnya di game ini tuh enggak semena-mena well itu bisa di atas kalian untuk unit ya untuk progress unit tapi ya nantilah di endgamenya aku bakal jelasin neraka nya game ini jadi sekarang kita omongin yang enak-enak dulu hahaha oke jadi shop ini jangan pernah kalian refresh ya jangan pernah kalian refresh karena kalian nggak akan ada income lagi untuk free player terutama untuk quadsnya jadi ini jangan pernah refresh aku sekarang refresh ya ini udah nol perlima karena aku udah nggak beli yang namanya tiket ini tiket buat simulasi kalian beli dari simulasi langsung sama aja kok santai aja kalian beli dari simulasi langsung sama aja loh kan sama aja disini 30 quads harganya jadi ya santai aja terus eh shopnya apa lagi ya Nah planet mall point ini ya tax planet point dimana bisa kalian dapat tax planet point ini dari gacha satu kali mulut itu 100 poin jadi eh mungkin kalian ada yang langsung kemungkinan beli ini ya tiket SSR unit atau kalian beli ini jangan pernah dipakai Pak ini jebakan ya ini jebakan shop ini tuh jebakan aslinya dulu itu dulu ya dulu itu kita pakai buat operator jadi dulu operator nggak ada PT nya ya nggak ada PT nya jadi kita kalau pingin save terutama buat free player ya ambil operator itu dari sini ya dari sini ambil operatornya Apakah sekarang juga gitu enggak sekarang enggak kayak gitu operator ini kalian udah ada PT ya aku tunjukin aja langsung apa apa ngapain kok operation terus Cuk yurio astaga pencet cuk Eh ke shop ini operator Nah ini udah ada PT nya Wak Sekarang dulu itu nggak ada dulu itu nggak ada Jadi kita paling aman main atau pengen dapetin operator ya dari shop itu tapi karena sekarang ini udah ada PT nya dan lebih worth it buat kalian gacha operator jadi tahu nggak saranin sangat-sangat tidak menyarankan kalian untuk beli operator lewat planet point ini Oke nextnya adalah planet point buat apa Bang buat unit data disini yang SSR ya yang SSR tolong nih yang SSR jangan yang SR jangan pernah yang SR yang SSR kenapa ini buat 3M bukan buat kalian saman di CEO office ya di CEO office ketika kalian punya unitnya kalian udah bisa nge-summon mereka pakai unit data kayak gini nah bukan kepakainya kayak gitu contohnya Maria ini ini bisa aku summon kayak gini nah karena aku selalu farming dia di side story sisanya ya jangan sisanya jangan jangan kayak Lumi kalian udah punya atau Gaan kalian udah punya terus kalian eh summon dia pakai unit datanya jangan jangan kayak gitu ya karena itu nggak worth it kalian kalian lebih mempakai apa namanya unit datanya untuk ke lab terus nah unit data bakal kalian pakai disini tapi aku nggak bakal bahas panjang lebar disini pakainya gimana kapan kalian gunain aku nggak akan bahas itu karena ini butuhnya bakal nanti banget karena ini butuh unit level 110 jadi kalian nggak akan ada di titik itu untuk sekarang jadi aku nggak akan bahas itu panjang lebar oke jadi ya kayak gitu jadi untuk sekarang nurku kalian simpan aja untuk poin dari planet Mali nih terus red ini sekarang lebih simpel kayak gini ya untuk poin red ini buat kalian nge-craft yang namanya equipment atau gear ya gear right ya di relik eh right gear ini nah ini lebih sekarang sekarang ini jauh lebih lebih simpel kalau dulu enggak simpel kayak gini jadi ya kalau ini apa ya namanya kayak sumber utama gear kalian tapi nanti aku bakal bahas terpisah di satu video ini ya oke terus kita setnya apalagi kira-kira challenge ini kalian lakuin aja sebisa mungkin di operation terus challenge di bagian paling kiri nah ini kalian lakuin aja sebisa mungkin kalian ya sebisa mungkin sekali aja ya sekali aja nah ini sekali aja sampai tiga medal habis kalian tiga medal kalian balik lagi ke challenge terus langsung ke medalnya aja kayak gini nih aku tuker nah gitu langsung tuker aja demi dapat poinnya aja ya challenge medal buat kalian dapetin limited item ini ya tiga ini jadi ya begitu untuk shadow palace menurutku ah aku udah bahas dia terpisah sih jadi kalian dan gate-nya itu enggak akan berubah untuk shadow palace jadi kalian langsung ke video shadow palace aja itu kalau kalian bingung ya bisa kalian langsung saja lah ya di playlist juga pasti ada eh nextnya consortium untuk consortium ini eh ini lebih ke individu ya jujur bukan grup tapi lebih ke individu tapi kalau kalian eh apa masuk ke consortium yang apa namanya jauh lebih aktif dan bisa komunikasi itu enak karena disini sekarang udah udah ada buff untuk consortium nah buff consortium ini untuk semua member ya untuk semua member cuma leader yang bisa aktifin nah ini sangat penting buat kalian ini bakal apa ya meningkatkan efektivitas kalian buat farming gitu jadi ya kalau bisa gabung ke consortium yang aktif gitu untuk personal buff juga lumayan ya kayak kalian bisa dapat ini kredit tambahan plus 10% selama satu jam selama kalian farming terus yang ini naikin exp kalian ketika kalian pakai unitnya buat battle selama apa sebanyak 15% selama satu jam jadi penting banget eh si guna memang itu ya terus consortium basini sekat ini kalian langsung beli aja yang ya nih selain yang ada putih-putih ini ya selain yang enggak aku beli ini kalian beli semuanya ini secara weekly dan secara monthly ya jadi mingguan dan bulanan eh nextnya adalah juga seasonal nah seasonal ini menurutku kalian langsung ke gauntlet point ini selalu habisin sampai di tiga ya inilah kenapa kalian eh apa namanya kalian harus daily pvp secara terus-terusan yang namanya gauntlet point ini harus kalian habisin secara terus-terusan di pvp ya jadi ya ini alasannya ini sekarang di resetnya tuh secara bulanan kalau dulu tuh kayak dua bulan sekali apa ya aku lupa tapi sekarang yang pasti ini bulanan selalu di reset nextnya sisanya kalian buat regular gear ini atau seasonal gear boleh ketika ada diskon ketika ada diskon kayak gini kalian utamain mereka dulu enggak papa tapi banyak yang enggak word jujur aja ini banyak yang enggak word untuk player baru pun banyak yang enggak word ini kalian aku lebih saranin karena habisin yang disini dulu sih terutama yang mesya namanya mes ini sangat penting buat unit DPS kalian atau demg dealer kalian jadi bebas lah kalian mau manajemen akun kalian enggak gimana gitu oke terus ini enggak perlu aku bahas danger close ini ini kompetitif enggak perlu aku bahas ini juga event stack semua sisanya jadi enggak perlu dibahas juga eh nextnya adalah dive dan raid farming equipment ya Oke jadi eh ketika player baru main sekarang atau player comeback main lagi right udah di improve jauh banget lebih efektif dan efisien ya Kenapa karena sekarang yang raid itu jadi ada seasonnya season ini tiap empat minggu sekali ya empat minggu sekali bakal di reset jadi ini rewardnya buat player baru sama player player comeback kebanyakan dari kalian mungkin enggak bisa ngasih damage yang tinggi enggak papa gini ya aku kasih contoh secara langsung aja kalian masuk ya kan masuk aja kalau jangan yang udah sekarat aja takutnya enggak ada ngehit job Oke ini ya ini nih nih sekaratkan 150 kalian masuk tapi sayangnya ini harus pakai info ya kalian langsung masuk timnya bebas aja karena kalian enggak akan mikirin demg yang kalian hasilin juga kalian lihat butuh infonya lumayan banyak jadi info itu aduh beneran eh apa ya resource yang saat mahal buat kalian mahal itu dalam artian kan banyak makai dia gitu buat keseharian kalian nah ini kalian masuk yang langsung-langsung oke kalian masuk kalian langsung escape abandon mission udah kelar kayak gitu aja kalian kayak gitu aja tuh aku udah masuk ke listnya ya jadi aku bakal dapet reward bodo amat kita mau ngedamage berapa bodo amat yang penting kalian dapet rewardnya jadi kayak gitu makanya kalian aktif secara konsortium secara konsortium yang aktif cari konsortium yang aktif karena red itu secara otomatis keser sama member konsortium kalian dan juga yang namanya oh friend ya friend list partner nah partner ini juga kalau bisa dipenuhin karena sumber red kalian dari situ semua secara efektifnya jangan pernah nge-add contohnya kayak gini ini kan satu konsortium ya kita nah karena konsortium kita satu jadi kalau aku nge-add dia dalam satu friend list ku atau partner itu tuh rednya kan kayak ya udah lah tetep keser gitu meskipun nggak masuk ke friend list jadi kurang efektif gitu jadi kalau bisa kita yang beda yang beda konsortium kalian masukin aja semuanya gitu tapi yang sama konsortium kalau belum full ya silahkan terima lumayan kalian bisa dapet yang namanya drum sekarang di bagian ini kalian bisa dapet ini sekarang ini dari temen-temen kalian eh kita balik lagi ke red jadi kayak gitu untuk farming equipment ya terus rewardnya secara sesional ini juga udah bagus-bagus banget terus eh carang apa dapetin rewardnya dimana dipartisipation history nah ini udah ada kan udah join jadi aku bakal dapet rewardnya mau ini di-kill atau enggak aku tetap dapat reward kalian tinggal complete all aja itu aduh kepencet cuy ya jadi kayak gitu untuk red ya dan sekali lagi itu pakai info hehehe nextnya adalah dive oke dive disini menurutku kalian bisa full auto sih mau comeback player atau player baru kalian bisa full auto sampai mungkin di hari-hari awal sampai 30 ini kalian bisa full auto terus kalian bakal mulai kesusahan di sini mungkin waktu main caturnya enggak full auto ya bukan catur sih kayak apa ya kalian milih notenya ya ya milih not itu enggak akan full auto jadi supaya kalian dapet buff ya sekolah kalian dapet buff jadi kalian enggak perlu auto waktu milih notenya itu jadi ya ini terus kalian bisa sampai di 39 atau 40 kalau kalian mid game player udah bisa sampai kayak dev 40 itu berarti akun kalian udah bagus banget itu bagus banget ya dan aduh aku lihatin lagi disini lihat kalian perlu info lagi buat masuk ya dan kalian perlu sekuat lebih dari satu makanya kalian butuh sekuat tuh apa ya kayak lima maksimal lima sekarang untuk dev itu sekarang yang kalian butuhin maksimal lima nggak tahu kedepannya bakal nambah atau enggak tapi ya kan butuh sip lebih dari satu gitu intinya makanya disini kita membuat sip itu banyak gitu dan unitnya juga yang dipakai banyak sesuai sip yang kalian punya aja lah biar apa sinkron gitu dan gampang nyelesaikan secara auto jadi ya info bener-bener diperluin nextnya adalah pvp ya pvp untuk shopnya aku udah bahas tapi intinya pvp disini rank battle kalian kan bodo amat lah strategi battle selalu habisin chance-nya terus kalau kalau chance-nya udah habis tapi poin kalian yang disini masih belum habis ya yang 900 ini maksimal belum habis karena langsung kering battle kalah menang nggak masalahnya penting eh poin ini tuh habis gitu poin ini tuh habis karena ini bakal region terus-terusan dan ini tuh dikit banget regionnya menurut deh jadi ya kalian harus selalu habisin poin itu jadi ya kayak gitulah untuk daily kalian di mid game ini kira-kira apa yang belum aku bahas bisa kalian tanyain tapi pertanyaan mainstream kayak urutan sip atau apapun itu contohnya pvp ya mungkin banyak dari kalian tanya metanya gimana Bang sip apa yang bagus buat pvp semua sip bagus buat pvp seriusan yang SSR ya yang SSR semua sip bagus buat pvp tergantung kalian komposisi timnya gimana cara main kalian gimana sama metanya di minggu tersebut gimana karena disini itu beda sama game lain dimana mereka punya meta abadi gitu ya meta abadi dan kuat-kuat semua gitu tapi di sini di sini even sampai band 4 coba baru sadar oke jadi di game ini tiap minggu itu ada yang namanya band sama up unit nah disini ini menentukan sekali sama meta di minggu tersebut jadi aku nggak bisa bilang kalau unit ini OP di pvp ya OP ketika dia nggak di band tapi ketika dia di band nilainya bakal berkurang gitu pasti ada sih yang masih maka itu pasti ada cuma nilainya bakal berkurang dan sip juga ada bandnya jadi mid game sama early game itu nggak perlu mikirin pvp serius jangan mikirin pvp karena kebutuhan pvp kalian banyak bakal banyak banget gitu oke ya jadi kayak gitu untuk video kali ini sekali lagi kalau ada yang bingung dan belum sempet aku bahas silahkan tanya di komentar nanti bakal aku coba jawab dan temen-temen yang lain yang veteran yang nonton video ini dan mampir gitu nemuin komentar kalian siapa tahu bakal membantu kalian juga ngejawab ya jadi kayak gitu untuk video kali ini thank you for watching I will see you guys in the next one selamat menikmati